selamat menikmati ke Prof. Haryadi Kartodiarjo salah satu guru besar di Institut Pertanian Bogor nah hari ini kami ingin ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang seputar masalah Omnibus Law Omnibus Law ini banyak sekali dibicarakan hari ini, kenapa ada Omnibus Law dan apa sih sungguhnya Omnibus Law ini, sebagian besar orang mengerti atau mendengar Omnibus Law tapi tidak sungguh-sungguh mengerti nah karena itu Prof. Haryadi saya ingin minta pendapat Anda tentang apa sih sungguhnya Omnibus Law dan seberapa bahaya Omnibus Law kalau benar-benar itu terus kemudian menjadi salah satu pilar hukum di Indonesia kurang lebih saya mau bertanya di awal apa sih bahaya Omnibus Law dan apa itu sungguhnya Omnibus Law ya jadi sebenarnya kalau dari sisi metode, suatu metoda untuk memastikan bahwa berbagai undang-undang itu bisa terintegrasi, bisa satu arah nah sebenarnya Omnibus Law ini tidak lain hanya sebuah metoda untuk itu jadi Omni itu sendiri bahasa Perancisnya kan bus besar gitu ya jadi satu kantong besar satu tempat besar di mana semua peraturan perundangan itu disatukan untuk melihat tujuan tertentu jadi kalau di Indonesia sekarang kan arahnya ke investasi misalnya kita tahu bahwa investasi itu ada di banyak undang-undang ada di kehutanan ada undang-undang itu di mineral batu bara di pertanian segala macam itu ada persoalan-persoalan investasi nah ini akan disatukan gitu termasuk juga nanti kita bisa lihat ada cipta lapangan kerja kan semua jenis sektor itu pasti ada lapangan kerjanya disatukan seperti itu menjadi bus besar yang namanya Omnibus Law itu gitu ya nah sehingga dari sisi metoda kalau saya lihat sih teman-teman sejak TAP 9 2011 itu kan ada mandat 2001 ya itu ada mandat bahwa segala macam peraturan perundangan yang bertentangan dengan pengelolaan sumber daya alam yang adil yang lestari segala macam itu mestinya direview jadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana mandat itu dilakukan jawabannya sama juga waktu itu tahun 2016 malah teman-teman ini membuat juga Omnibus Law mengenai sumber daya alam nah ada-ada arah ke sana jadi saya lihat kalau dari sisi suatu cara atau strategi pilihan apa namanya jalan katakanlah begitu maka Omnibus Law itu adalah satu cara untuk menuju ke kebaikan sebetulnya karena orientasinya adalah mengintegrasikan segala macam yang gak sinkron untuk melihat sesuatu nah itu yang pertama tadi nah yang kedua tentu saya sendiri dengan teman-teman apakah itu pertanahan apakah itu terkait dengan kelautan itu pernah juga mengalami terutama yang terkait dengan sinkronisasi undang-undang itu ada 26 undang-undang waktu itu semua terkait dengan sumber daya alam nah itu juga kita coba untuk integrasikan satu sama lain mulai dari misalnya gini definisi pengelolaan itu pengelolaan saja ya pengelolaan sumber daya apakah di kehutanan di minerba di kelautan itu sama itu kan ternyata beda-beda sekali nah kesitu sebetulnya orientasinya nanti adalah untuk memastikan kalau toh berbagai undang-undang ini berjalan bisa satu arah nah untuk 26 undang-undang saja dengan tim tertentu waktu itu masih di bawah di NPSD AKPK juga itu dua tahun mas dua tahun untuk menyelesaikan ini tentu dengan berbagai macam apa namanya konsultasi dengan kawan-kawan juga ya yang akhirnya kita membentuk arah baru sebetulnya bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu seharusnya diatur nah sehingga bahayanya sekarang bukan hanya dari sisi sustansinya nanti ke arah mana tetapi target yang sangat pendek itu gitu ya gak masuk akal sebetulnya dalam waktu apakah itu 100 hari apakah itu 3 bulan atau apa gitu ya untuk melihat kompleksitas persoalan lapangan yang hendak diselesaikan dalam pengelolaan apa namanya investasi ini gitu ya nah dari situ sebenarnya sekarang mulai terlihat misalnya tentu dari pernyataan-pernyataan pejabat ya dan baik di lisan di media maupun di apa namanya koran dan seterusnya seperti itu kita bisa melihat sebenarnya gapnya jadi gapnya itu adalah apa sebenarnya yang hendak diselesaikan oleh undang-undang itu dibandingkan dengan apa yang terjadi di lapangan nah yang terjadi di lapangan kan sebenarnya ada kalau disingkat sebetulnya pertama persoalan hak atas sumber daya alamnya sendiri yang kedua adalah persoalan birokrasi penanganan izinnya birokrasi penanganan pengakuan haknya gitu ya lalu yang ketiga adalah korupsi nah pertanyaannya tiga hal yang mendasar ini itu berapa jauh sebenarnya akan ditangani di dalam undang-undang itu nah itu yang kita masih apa namanya bertanya-tanya gitu ya dan apa namanya supaya gak tertinggal kita juga menyatakan mendapat kalau undang-undang ini berjalan tidak menyentuh tiga pokok persoalan itu tadi ya sangat berbahaya nah Prof. Faradhi tadi sudah menyingkung bahwa sesungguhnya omnibus law ini pada prinsipnya baik kalau memang itu dipakai untuk apa ya mengatasi tumpang tindih perundang-undang artinya ini niat yang baik tapi mengapa terus kemudian ini menjadi berbahaya dan karena itu banyak juga kawan-kawan aktivis peneliti dan hampir semua elemen masyarakat sipil sekarang mengatakan bahwa undang-undang yang sedang dibangun ini berbahaya pada titik apa sih Prof ini berbahaya kalau prosesnya dengan bentuk kepanidiaan seperti itu dimana kita tahu bahwa orientasinya itu tenaga kerja tetapi ditangani oleh bisnis komuniti gitu lalu orientasinya adalah efisiensi semata ini yang membuat kita bahaya nah apalagi sebenarnya dalam proses-proses itu apa namanya kita tidak pernah mendengarkan perdebatan-perdebatan substansial di dalamnya kalau Gus Rai lihat pakai searching pakai internet yang simple aja lah ya bagaimana dulu itu perdebatan mengenai siapa yang harus tanda tangan naskah proklamasi itu aja kita tahu itu argumentasinya kenapa akhirnya Soekarno-Hatta padahal Soekarno minta apa namanya yang hadir itu ikut tanda tangan Soekarni menolak kita belajar dari proses perdebatan itu nah sekarang ini tidak artinya berlangsung serata transparan waktu itu ya waktu itu transparan sekali dan orang belajar kemudian juga kita tidak akan mencap oh ini kelompok salah ini kelompok benar kita enggak enggak seperti itu nah sekarang ini justru proses-proses yang terkait dengan penetapan katakanlah nasib orang banyak ini seolah-olah kita hanya menerima begitu saja nah saya bisa mengatakan begitu karena ada pengalaman juga sebelumnya misalnya bagaimana undang-undang pertanahan itu disosialisasikan itu praktis kan sebetulnya pidato mengenai kebaikan sesuatu gitu ya tetapi tidak ada sebuah proses dimana orang bisa betul-betul mencermati materinya apa namanya pasal demi pasal yang akhirnya kita berdialog dan berdebat enggak ada mekanisme seperti itu nah dengan keterbatasan informasi ini dan tim yang membentuk ini juga sepihak belum diwilang karena enggak ada masyarakat sibil enggak ada segala macam walaupun di sana kalau tertuang ada perguruan tinggi juga gitu ya ada rektor ini rektor ini tapi setelah kami cek kemarin dengan teman-teman karena saya juga ketemu forum rektor enggak ada itu proses itu belum ada kayak gitu nah sehingga dalam konstelasi bahaya itu sebetulnya kalau motivasinya adalah hanya soal-soal percepatan izin gitu ya bahkan percepatan izin itu enggak akan terjadi ketika tiga perkara besar tadi enggak disentuh hak atas masyarakat birokrasi sama korupsi artinya itu menjadi fondasi yang enggak boleh diabaikan ya betul dalam sepanjang itu berkaitan dengan penguasaan apa namanya sumber-sumber agraria saya kira tiga hal itu enggak bisa diabaikan nah ini yang juga yang lagi rame soal ini cilaka itu cipta lapangan kerja dan bahkan kepala kadin ya ketua kadin yang diminta oleh Kemenko untuk menyelesaikan Omnibus Law yang ada 11 cluster kalau enggak salah yang salah satunya soal pertanahan investasi pertanah kerjaan dan lain-lain itu apakah memang bisa dikatakan bahwa sesungguhnya ada perselingkuhan antara modal dan pemerintah atau bagaimana gitu ya kalau saya lihat apa namanya yang yang dapat kita rekam langsung itu kan sebenarnya hasil-hasil pertemuan yang menyatakan bahwa beberapa unsur dari katakanlah misalnya pengendalian lingkungan hidup itu dihilangkan gitu ya satu aspek misalnya terkait dengan bagaimana izin lokasi sampai dihilangkan kalau pakai logika linier ya gampangnya beginilah kalau tanpa izin ya pasti cepat gitu ya tapi pertanyaannya adalah bagaimana dampak itu terjadi apa namanya di lapangan dan seterusnya termasuk juga konfliknya bisa diselesaikan dengan mekanisme penetapan arah dari omnibus seperti itu gitu ya nah itu terjadi ke sana nah bahwa disitu ada sesuatu kekuatan saya kebetulan juga mempelajari apa namanya bekerjanya kekuasaan-kekuasaan untuk industri ekstraktif di dunia itu praktis memang seperti itu jadi jadi perebutannya itu sebetulnya bukan pada dialog terbuka secara demokratis ya tetapi bagaimana mereka bisa membangun suatu koalisi-koalisi usaha untuk memberikan pengaruh-pengaruh tertentu dan kalau misalnya ada pertanyaan kenapa tidak menyelesaikan hal atas tanah hal atas tanah ini sekarang penyelesaiannya diprivatisasi sebetulnya bukan negara gitu yang melakukan katakanlah misalnya penyediaan lahan yang bebas konflik lalu ditawarkan ke pengusaha bukan begitu kan tapi pengusahanya dikasih peta segala macam itu datang ke lapangan untuk menyelesaikan sendiri nah proses itu sebetulnya sudah diantisipasi gitu ya dan pengalaman selama ini selalu dimenangkan oleh investasi-investasi besar itu artinya kalau naik singkat ke Prof. Aryadi berbahaya atau tidak sekarang apa jawabannya ya berbahaya karena ini akan hanya menguntungkan pihak tertentu nah ini gitu ya berarti ini yang perlu dikoreksi bersama gitu ya betul saya kira itu betul dan salah satunya sebenarnya adalah segera membuka apa-apa sebetulnya yang akan ditetapkan secara substansial di sana gitu ya nah tentu kita juga melihat misalnya oh sudah ada distribusi apa namanya draftnya gitu ya nah tetapi kita juga cek oh ternyata bukan itu dan itu sudah nyebar dimana-mana itu ya itu ada ada yang diakui juga oleh pemerintah bahwa itu bukan karya mereka gitu ya ada juga draft lain yang keluar sebetulnya saya juga kenal beberapa kolega pejabat misalnya oh jangan dibaca itu gitu ya itu gak autentik karena karena sebenarnya proses-proses penetapannya itu masih tercatat tersimpan tapi belum bisa dikeluarkan berarti dugaan berarti dugaan bahwa indikasi ke arah yang buruk itu bisa di bisa dikonfirmasi kan bahwa mestinya pemerintah ini terbuka kenapa kok sembunyi-sembunyi ini orang kalau mau berbuat baik kan kayak nikah gitu kan nikah gitu orang tahu semua terus ada akatnya ada perjanjiannya ini kok sembunyi-sembunyi berarti semakin mengindikasikan atau semakin terkonfirmasi bahwa sembunyi ini niatnya jahat ada gini sebenarnya tentu ke arah itu itu konsekuensi konsekuensi merahasiakan sesuatu itu orang akan mengatakan hal yang negatif otomatis otomatis nah kalau kita lihat apa namanya apakah itu wawancara atau apa itu argumentasinya kan gini ketika ini nanti keluar ke publik malah ada pejabat yang mengatakan enggak etis lah kalau itu dikeluarkan sekarang melanggar etika gitu dalam pengertian dan argumentasinya adalah kalau masyarakat tahu tetapi tidak tahu konteksnya maka akan ribut nah pandangan saya sebaliknya justru masyarakat harus tahu konteksnya masyarakat harus tahu kenapa dalam konteks seperti itu ditetapkan seperti ini jadi kita harus menganggap masyarakat itu orang dewasa gitu nah itu kan menarik sekali kalau kita mengikuti bahwa memang pemerintah mengawal ini dengan dengan cukup rahasia bahkan sembunyi-sembunyi dan kecenderungannya memang kemudian orang melihat ini tujuannya untuk persungguhan modal dan politik atau menguntungkan investasi apakah benar bisa dibaca seperti itu ya dari sebenarnya kalau membaca dalam artian tekstual kita enggak sampai ke sana ya tapi dari proses yang tertutup itu dengan argumen bahwa kalau masyarakat tahu itu gaduh ya saya kira tindakan ke depan itu begini pertama bagi teman-teman yang menguasai substansi itu harus segera sebetulnya memastikan bagaimana sebenarnya substansi ini terhadap implikasi-implikasi termasuk keadilan kemanusiaan dan seterusnya itu kalau itu diimplementasikan nah yang kedua sebenarnya ada juga yang dilanggar kita tahu bahwa di dalam undang-undang dasar 45 atau undang-undang terkait dengan pembentukan peraturan perundangan semua proses kayak gini harus terbuka nah itu sendiri saya kira harus disikapi dengan value ya bukan jadi gini teman-teman yang muda yang tidak harus memahami persoalan hukum dan isi substansi omnibusnya tetapi ada hak-hak masyarakat yang sudah dilanggar dalam konteks itu nah itu harus disikapi tersendiri nah tentu yang kita harapkan sebenarnya adalah pemerintah tidak terburu-buru dengan waktu apa sih artinya waktu gitu ya selesai 3 bulan 6 bulan segala macam kalau dalil-dalil yang nanti ditentukan itu juga tidak sesuai dengan kebutuhan orang banyak jadi pandangan saya sebenarnya lebih membuka sebuah percakapan yang intensif sehingga hasil dari undang-undang ini yang tujuannya awal sebenarnya baik gitu ya benar-benar menjadi sesuatu undang-undang yang baik tapi kan kecurigaan orang kemudian tidak menjadi bantah apalagi Kemenko sudah meminta Ketua Kadin untuk mengawal omnibus law ini ya itu saya kira iya oleh karena itu sebenarnya merapatkan teman-teman yang tahu berbagai elemen ini penting sekali juga untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan yang dipaksakan begitu ya untuk memastikan omnibus itu jadi nah kita sendiri juga belum tahu nanti setelah diserahkan ke DPR itu sikap DPR kayak apa harapan kita kan ada sebuah pembicaraan yang intensif juga ya dengan berbagai elemen masyarakat gitu saya kira harus harus apa namanya menyatakan pendapat ya bahwa ini adalah sesuatu yang apa namanya ya kita baru bisa mengatakan berpotensi merubikan publik kalau seperti ini diteruskan oleh karena itu saya kira beberapa elemen masyarakat sudah mengatakan menolak omnibus itu saya kira satu tawaran yang penting bukan berarti bahwa katakanlah tidak mau pembaharuan yang baik seperti omnibus di awalnya tadi tetapi kalau caranya seperti ini ini memang lebih baik dihentikan karena hal-hal yang sifatnya itu keseimbangan ya bukan hanya ekonomi tapi juga keadilan sosial lingkungan itu gak akan tercapai dengan cara seperti ini bayangannya apa Prof kalau memang benar-benar nanti terjadi horornya apa di isu Anda di isu korupsi dan keadaan lingkungan itu apa horornya kalau investasi dibuka besar-besaran sektor itu ya saya kira gini kalau pemerintah bekerja berdasarkan undang-undang yang ada itu kira-kira gitu ya kalau sampai jadi ya betul kalau sampai jadi maka ada tiga hal yang satu sekarang ini kan kita tahu memang misalnya norma-norma yang harus diikuti dalam investasi terkait lingkungan hidup itu sangat lemah banyak juga suap peras dan stres ini tambah hancur dalam konteks ini nah yang kedua yang kita juga prihatin itu kan sebenarnya pelanggaran tata ruang konflik pertanahan itu gak bisa diselesaikan karena semua orang harus mempercepat hal-hal seperti ini untuk memastikan itu nah yang ketiga yang mungkin gak diantisipasi oleh pembentuk ini itu sebenarnya ada dua hal pertama begini kalau tadi itu seolah-olah mengatakan bahwa masyarakat akan gaduh kalau diberi informasi saya bisa mengatakan bahwa justru keterputupan informasi itu yang membuat gaduh itu satu hal dan bikin orang semakin curiga itu kan gak diantisipasi nah yang kedua di lapangan juga begitu kalau caranya begitu itu justru kontraproduktif terhadap investasi dibalik gitu ya nah ini yang harus diantisipasi yang ketiga ini baik terkait dengan ketertutupan itu justru membuat gaduh yang kedua dengan cara investasi seperti itu itu justru mengambat investasi itu sendiri karena kalau kita lihat internasional standar berbagai investasi orang malah melihat gak mau itu investasi di ruang konflik gak mau investasi itu merubikan lingkungan standarnya kan sudah kesana gitu ini malah seolah-olah mengundang investor inventor yang hitam gitu nah itu udah gak bisa diterima lagi dalam kontraknya terima kasih Prof atas waktunya dan pengetahuan yang dibagi ke kita itu tadi teman-teman obrolan saya dengan Profesor Haryadi Karto Diarjo ikuti terus perdebatan dan wacana atau dinamika soal Omnibus Law yang oleh banyak masyarakat sipil dalam pilihan mereka ini cukup membahayakan bagi kelangsungan hidup kita semuanya keadaan lingkungan keadaan sosial dan khususnya ini yang lebih rame adalah kawan-kawan buruk yang kemungkinan besar akan dirugikan kalau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini benar-benar terwujud di Indonesia terima kasih mudah-mudahan nanti saya bisa silaturahim lagi ke Prof. Bari Haryadi dan kayaknya akan sering saya repot di Prof. Bari Haryadi ini kayaknya anak muda juga perlu tahu apa sih yang semuanya terjadi dan menjadi isu-isu di sektor sumber daya alam itu tadi operan saya Wallahul Mahfib Laakamitore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.